Sesuai dengan arahan dari pembinaan tertinggi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menindak setiap oknum atau pejabat dalam upaya memberantas judi online. Ketua DPD RI Sultan Bahatiyar Najamudin yang ditemui saat memberikan pidato kepada pengurus wartawan Parlemen di Gedung Nusantara Komplek DPR-MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Tokoh muda asal Bengkulu ini juga menyebutkan ikut mendukung setiap kebijakan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam segala hal, salah satunya pemberantasan judi online bagi oknum atau pejabat negara yang terlibat untuk ditindak. Sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini berubah nama menjadi Komunikasi dan Digital atau KOMDIGI disebut ikut terlibat terkait judi online yang menjerat anak buahnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah memerintahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk tegak lurus dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini. Pucuk pimpinan kita itu bersih, beliau mau sekarang itu beliau dalam on fire, semangat membangun bangsa dan ketulusan beliau, saya bilang why not? Ya kan? Jadi, tapi tetap kita tidak boleh juga menjustifikasi ini itu. Jadi udah, ini era terbuka. Transparansi itu menjadi kata kunci. Nggak bisa lagi kita diam-diam, begini-begitu, nggak bisa lagi. Percaya saya lah, percaya. Bahwa kalau nggak benar pasti ketahuan kok. Tapi kalau benar, tergantung kadar dan gradasinya juga. Jangan juga kita bangga, oh ini keliru banget. Belum tentu juga, ya kan? Tapi paling nggak, saya menangkap ini adalah, meskipun praktek ini, nggak baik, tapi sinyal baik untuk negara. Bahwa kita mulai tertipkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!